Pemirsa warga desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya pemilik toko sekaligus agen perbankan dengan luka di tubuhnya. Maisaroh wanita berusia 40 tahun tersebut ditemukan di ruang dapur rumahnya. Petugas kepolisian yang menerima laporan pencurian dengan kekerasan langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan olah TKP dengan mengidentifikasi jasad korban serta meminta keterangan dari sejumlah warga. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan proses otopsi. Tadi kami sudah melaksanakan olah TKP dan berdasarkan keterangan awal bahwa salah satu kerabat dari korban pada saat mendatangi rumah korban akhirnya mengetahui bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dubiak, tergeletak di lantai. Dan selanjutnya kerabat korban tersebut mengaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk saat ini kami masih mengumpulkan albuki, termasuk juga tadi sudah dilakukan olah TKP dan juga senarisa juga sudah kita bawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya nanti akan dilakukan otopsi untuk bisa membuat lebih terang lagi. Terima kasih telah menonton!